Puluhan warga di Kebumen, Jawa Tengah mengalami keracunan masal usai mengkonsumsi siomai yang dihidangkan saat arisan. Dan hingga minggu sore, belasan warga masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat keracunan ini. Sedikitnya 23 warga desa Sitiadi, Kejamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah mengalami keracunan makanan sejak Jumat malam. Keracunan masal terjadi usai warga mengkonsumsi siomai yang dihidangkan dalam acara arisan di rumah salah seorang warga. Usai mengkonsumsi siomai, beberapa jam kemudian warga mulai mengeluhkan mual, pusing, dan diare yang merupakan kejala keracunan. Mereka kemudian segera dilarikan ke rumah sakit. Warga yang mengalami keracunan ini dirawat di dua rumah sakit berbeda di Kejamatan Puring. Hingga minggu sore sebanyak 13 warga masih harus dirawat intensif. Polisi menyebut siomai yang dikonsumsi warga dipesan dari penjual di desa Banjarajo, Kejamatan Puring. Polisi kemudian mengamankan sejumlah bahan baku siomai dari rumah pembuat siomai ini. Kasus keracunan ini masih dalam pendanganan Polsek Puring. Bambang Jati Asmoro, Kebumen, Jawa Tengah